Intro Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel HeyDidol Di video kali ini gue mau bahas tentang handphone yang katanya mahal banget Tapi ini cukup worth it juga buat para fanboynya Dia adalah Google Pixel 5 Sebelumnya gue mau terima kasih dulu buat Belanja Bos Yang udah ngebantuin gue buat ngebeliin Google Pixel 5 ini di US Dan ini gue pesan selama kurang lebih 2 mingguan Gue udah cukup sering nitip di Belanja Bos Karena dia itu terpercaya banget Dia itu perusahaan atau PT bukan perorangan Dan legal juga udah melewati audit sama biacukai Nah terus nitip di Belanja Bos ini lebih cepet Karena pake ekspedisi terpercaya dunia Terus soal laporannya dia transparan banget nih Semua dokumen pembelian sampe pajaknya itu dikirim ke kita semua Jadi enak banget Kayak gue baru aja nih Karena gue habis ngejual Google Pixel 4a gue ke orang Terus dia minta bukti pembelian dan juga faktor pajaknya Gue minta lagi ke Belanja Bos Dia bisa ngasih Nah terus nitip di Belanja Bos ini aman banget guys Karena ada asuransi kehilangan atau kerusakan Lanjut ke pembahasan Google Pixel 5nya ya Di dalam boxnya kita dapet standar Google Ada HPnya Ada surat-surat Terus ada SIM ejector Terus juga ada dongle Dan juga ada charger Dan chargernya ini 18W Tapi lumayan lah Daripada sekarang pada gak dapet charger Iya gak? Dan juga ada kabel berwarna putih USB Type-C Google Pixel ini dilengkapi dengan Snapdragon 760G Terus ada 8GB RAM 128GB memori internal UFS 2.1 Ya 2.1 Dan semuanya ditanem dengan baterai berkapasitas 4080mAh Dari kameranya sendiri dia ditanem kamera jadul Kamera Google Pixel 2 sebesar 12,2MP dengan OIS Dan kemudian disebelahnya ada ultrawide sebesar 16MP Ya sekarang pake ultrawide Gak lagi pake tele Karena banyak yang komplain Di Indonesia khususnya di belanja boss ini Ini dihargain Rp14.750.000 sekian Apakah ini worth it? Ya ini tergantung perspektif dari teman-teman Kita bahas dari sisi desainnya dulu Dari desain ini unibody Dan belakangnya terbuat dari metal Kemudian depannya full black Dan ini compact banget bentuknya Dengan pengoperasian satu tangan ini sangat nyaman Di tangan gue yang segede gini Di belakangnya ada sensor fingerprint Yang ini accessible banget Kemudian di sampingnya ini ada tombol on off Yang terbuat dari metal berwarna hijau Ini cakep banget Dan ini emang warna keseluruhannya cakep banget Warna short test shake Warna hijau Kemudian di bawah tombol on off ini Ada tombol volume broker Dan ini posisinya lagi-lagi sangat nyaman Buat digenggam di tangan gue Nah di sisi sebelahnya ini gak ada apa-apa Ini polos banget Cuman ada slot SIM card Kemudian di atasnya ini polos banget Cuman ada lubang microphone Dan di bawahnya ada dua lubang speaker Ada microphone dan juga ada lubang charger Desainnya sangat simple dan compact Gue suka banget dengan handphone yang saiznya segede gini Ini overall tipis banget juga Dan ringan Gak terlalu berat Tapi tetap kokoh di tangan Desain bagian depannya ini gue suka banget Ini beda dengan pixel 4e dan pixel-pixel sebelumnya Kali ini Google kayaknya gak dengerin banget permintaan pasar Dari atas bawah kanan kiri itu ketebalan bezelnya sama Kemudian di pojok kanan kiri ini ada kameranya sebesar 8MP Di bagian atasnya ini menarik banget Karena gue gak liat disini ada lubang speaker Jadi speakernya itu tertutupi sama layar Dengan bodi yang sangat tipis ini Dia masih bisa menyematkan speaker di atas ini Dan ini gak keliatan Ini keren banget Nah mengingat harganya yang mahal tadi Kenapa sih kita harus pilih Google Pixel 5 ini Pertama bagi fanboy Gue rasa gak apa-apa Ngambil Google Pixel 5 ini sangat worth it Karena meskipun speknya bukan high spek Tapi ini udah dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan Yang paling berasa banget Yaitu stok Android Yang gak ada dimana-mana Kecuali OnePlus Terus Google juga menjanjikan 3 tahun software update Jadi selama 3 tahun Kita kayaknya gak perlu buat upgrade HP lagi Dengan harga yang tadi Buat layarnya sendiri Ini nyaman banget buat di mata Gue gak ada keluhan Warnanya sangat enak Natural Dan saturasinya gak kelebihan Layarnya OLED Dan udah 90Hz Iya 90Hz Gak sampai 120Hz Tapi ini cukup buat gue Resolusinya cuma 1080p Tapi dengan ukuran cuma 6 inch Ini masih keliatan sangat rapat Dan gak pixelated Juga layar ini udah dilengkapi dengan fitur HDR template Kelebihan yang sangat diandalkan sama Google Yaitu salah satunya adalah 5G Tapi kita gak bisa menikmati ini buat sekarang Ini jadinya bisa kita nikmati dalam waktu jangka panjang Karena udah support 5G Kemudian di bodi setipis ini Ini ternyata udah ada coilnya di belakang Dan dengan bahan material aluminium ini Yang tadinya gak memungkinkan buat fitur wireless charging Tapi nyatanya dia bisa Itu anehnya Google Pixel 5 ini Selain itu Ini juga bisa reverse charging Jadi kalau punya earbuds Atau apalah yang wireless Ini bisa kita charge disini Di bodi sekecil ini Ini baterainya cukup besar 4080 mAh Jadi keputusan Google buat pake Snapdragon 760G ini Menurut gue sangat tepat Karena memang Google Pixel dari seri-seri sebelumnya Juga memang bukan diperuntukkan buat gaming Tapi buat keperluan sehari-hari Kenapa gue bilang tepat Pake Snapdragon 760G Karena ini jadi hemat baterai banget Jadi efisien Gue pake ini SOT nya sampai 7 jam Dan itu masih tersisa sekitar 30% Selain kelebihan-kelebihan tadi Pastinya Google Pixel 5 ini juga punya kekurangan Pertama ada Ini kurang murah Dalam kursus dollar Ini harganya 699 USD Dan menurut gue Ini lebih cocok Kalau dihargain 599 USD aja Jadinya di Indonesia Mungkin bisa Hemat sekitar 3 jutaan lebih Mungkin kita bisa dapetin ini Dengan harga Cuman 11-12 juta aja Kemudian Kekurangan yang gue rasain Adalah Di hati kecil gue Masih ada kepengenan Kalau ini pake High-end spec Yaitu pake Snapdragon 865 Karena kebutuhan sehari-hari gue Berbeda Gue suka main game Ngomong-ngomong soal gaming Gue coba main Genshin Impact Ini gue set Low Tapi So far masih playable Sedangkan kalau PUBG sendiri Ini settingannya mentok di HD High Jadi gak bisa lebih dari itu Walaupun udah ada fitur 90Hz Tapi ini gak bisa di upgrade Sampai dengan 90Hz Mentok disitu aja Jadi akan lebih nyaman banget Kalau mainnya Cuman di Smooth Extreme Seperti biasa Nah kita beralih ke fitur berikutnya Yaitu fitur yang sangat-sangat dibanggakan oleh Google Sejak pertama kali muncul Yaitu fitur kamera Ya Kameranya ini Emang gak diganti Sejak Google Pixel 2 Hardware-nya masih sama Sampai sekarang Cuman Dia nekat banget Pake itu Dan Ngembangin software-nya Lebih bagus lagi Dan lebih bagus lagi Sehingga Hasilnya pun meningkat Nah kemudian Fitur barunya Adalah Mungkin ini ada juga Di Google Pixel 4a Dan juga 5G Jadi disini ada Dual Exposure Yang bisa kita setting Dan preview-nya Itu sebelum kita tangkap Udah bisa kita lihat Kemudian fitur baru Yang kayaknya Gue gak tau ya Belum ngecek Di Pixel 4a gue Dan 4a 5G Juga belum cek Ini ada Namanya Nightside Selfie Jadi kalau kita foto selfie Itu ada fitur Nightside-nya juga Kemudian Kalau dari kamera utamanya Ini lebih spesial lagi Ini ada Nightside Portrait Mode Jadi kita bisa pakai Fitur Nightside Dan juga Portrait Mode Dalam waktu yang bersamaan Dan ini berlaku Buat kamera utama Dan juga Ultrawide-nya Keren banget kan Kesimpulan gue Buat Google Pixel 5 ini Ini menurut gue Masih sangat layak banget Buat dimiliki Tapi hanya Buat fans Kalau bukan fans Kayaknya Dipikir-pikir lagi Mungkin lebih baik Kalau beli Pixel 4a Kemudian Kameranya Ini walaupun dengan Hardware jadul Tapi tetap juara Dan Desainnya compact banget Kemudian Desain depannya ini Enak banget buat dilihat Karena seamless Dan dia Sangat cantik Ini walaupun Speknya mid-range Tapi feel-nya Itu tetap Sangat premium banget Karena fitur-fitur Dan juga desain yang dikasih Kemudian Dengan 3 tahun software update Ini juga Masih sangat layak Buat jadi pertimbangan Buat teman-teman Beli Google Pixel 5 ini Efisien Dan juga Desainnya yang kompak Dan gak lagi nyeleneh Kayak Pixel sebelumnya Yah Kalau teman-teman Pakai ini Kemudian ngumpul Sama teman Ini masih sangat Pricey Dan Feel-nya premium Banget emang Dan gue mau ingetin lagi Kalau teman-teman Mau beli ini Bisa titip Dibelanja bos Kalau teman-teman Ada pertanyaan Silahkan tanya aja Di kolom komentar Atau juga Ada kritik dan saran Silahkan komen juga Di kolom komentar Gue sangat terbuka Sampai ketemu Di video selanjutnya Salam gadget positif Kuiti.com Pamit Sub indo by broth3rmax